Hai Bunda Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube aku Bunda Wike Di video kali ini aku mau bikin perkedel kentang kornet Perkedel ini rasanya enak banget Anak-anakku tuh suka banget ya dimakan sebagai lauk Atau disajikan bersama soto itu nikmat banget ya bun Menurutku perkedel ini tuh udah komplit ya bun Udah ada proteinnya karena akan aku tambahkan kornet dan telur di dalamnya Biasanya aku suka buat perkedel ini tuh agak banyak Dan bisa aku jadikan stok lauk di kulkas Jadi kalau mau makan tinggal goreng saat sejadi deh Oke buat Bunda yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya Yuk ikuti videonya sampai akhir Untuk bahan-bahannya disini aku udah siapkan 500 gram kentang Udah aku kupas dan cuci bersih Kemudian ada 2 bungkus kornet atau beratnya ini sekitar 100 gram ya bun Kemudian aku juga sediain 2 butir telur Ini yang satu untuk baluran yang udah dibentuknya nanti Dan yang satu untuk adonan perkedelnya Kemudian untuk bumbunya disini ada 5 siung bawang putih Nanti ini akan aku goreng Lalu ada 2 sendok makan bawang goreng Atau setara dengan 5 siung bawang merah Lalu ada 1 batang daun bawang udah aku iris-iris Kemudian untuk seasoningnya ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan setengah sendok teh lada bubuk Oke ini pertama aku akan goreng bawang putihnya yang tadi udah aku kupas ya bun Ini aku potong 2 supaya mateng Seperti ini nanti ini akan aku ulek Aku goreng sampai golden brown seperti ini Sampai mateng ya bun Kalau mau pake bawang putih bubuk juga boleh aja Ini aku sukanya pake bawang putih yang seperti ini Kemudian lanjut aku mau goreng kentangnya Ini kentangnya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih Aku kupas juga Seperti ini Ini aku goreng sampai kentangnya mateng Berwarna coklat keemasan gitu Nah ini udah hampir mateng ya bun Jangan lupa sesekali diaduk supaya matengnya merata Seperti ini Ini aku pake apinya yang sedang aja Gak usah terlalu besar Nah seperti ini nih udah mateng Kemudian aku angkat dan aku tiriskan Ini aku lanjut ya bun Aku goreng kentangnya sampai habis Nah kemudian ini aku udah siapin ulekan Lalu kemudian ini aku ulek dulu sampai halus bawang putihnya Seperti ini Kalau panas-panas langsung di ulek gitu Gampang ya bun halusinnya Seperti ini Kalau bunda mau pake bawang putih juga Yang bubuk gitu maksudnya Boleh juga Kemudian ini lanjut Aku ulek Kentangnya seperti ini Aku haluskan Ini aku bagi beberapa bagian ya bun Supaya mudah menghaluskannya Seperti ini Nah ini juga menghaluskan kentangnya itu Pas panas-panas ya bun Supaya masih gampang gitu Nah ini udah halus sebagian Ini aku tambahkan lagi Kemudian aku haluskan kembali Seperti ini Pokoknya sampai bener-bener halus Nah ini sebagian udah halus ya bun Kemudian ini aku sisihkan dulu Lalu untuk sebagiannya lagi Aku haluskan kembali Seperti ini Dan untuk yang halus Ini akan aku pindahkan ke baskom Seperti ini Ini aku ulek kembali Sampai bener-bener halus Kalau bunda mau pake alat yang untuk Menghaluskan kentang gitu Yang biasanya untuk bikin mash potato gitu Juga boleh ya bun Tapi ini aku adanya ulekkan Jadi Aku ulek aja seperti ini Sampai halus semuanya Nah ini udah halus Kemudian Aku sisihkan Dan aku Taruh di baskom Oke ini Kentangnya udah Aku haluskan semua Kemudian aku Masukkan Pelengkapnya ya Ini aku masukkan Daun bawang Yang udah aku iris-iris Kemudian ada Bawang goreng 2 sendok makan Lalu langsung aja Aku masukkan juga Seasoningnya Ini aku pake 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk Atau bisa diganti Dengan kaldu jamur Dan setengah sendok teh Lada bubuk Kemudian ini Aku juga Masukkan Kornet ya bun Ini aku pake Kornet sapi Atau bunda Kalo punya Ayam Atau daging giling Juga boleh aja Ini aku Punyanya Kornet ya bun Di kulkas Jadi aku Tambahkan Kornet aja Ini Beratnya Sekitar 100 gram Ya bun Untuk 2 bungkus Atau 2 saset Kornetnya Kadang aku juga Suka pake Proteinnya tuh Suka aku ganti Pake ayam Kemudian Aku tambahkan 1 butir telur Dan aku Aduk Menggunakan Tangan Seperti ini ya bun Udah aku bungkus Dengan plastik Udah Rata Kemudian Ini aku Bentuk Perkedelnya Seperti ini Ini aku pake Tangan aja Aku ambil Adonan Perkedelnya Secukupnya Kemudian Ini aku Udah Pakein Plastik ya Tangannya Ini aku Bentuk-bentuk Bulat Aku padatkan Seperti ini Supaya nanti Digorengnya itu Nggak hancur Nah kira-kira Seperti ini Nah ini Udah Cakep Adonannya Secukupnya Aja Aku letakkan Di tangan Yang udah Dialasin Dengan Plastik Nah kemudian Aku bentuk Seperti ini Dan ini Aku kerjain Sampai selesai Ya bun Kemudian Ini Udah Selesai Dibentuk Semua Lanjut Aku Bikin Balurannya Ya bun Ini Aku Pecahkan Satu butir Telur Ini Mohon maaf Agak Keskip Juga Ini Aku Tambahkan Sedikit Garam Supaya Ada Rasanya Kemudian Ini Lanjut Aja Mau Aku Goreng Ini Aku Celupkan Ke Telur Seperti Ini Perkedelnya Jangan lupa Minyaknya Ditunggu Sampai Panas Dulu Supaya Hasilnya Telurnya Itu Lebih Keriting Dan Crunchy Nah Seperti ini Ini Aku Goreng Beberapa Bagian Aja Ya bun Karena Sisanya Ini Mau Aku Masukkan Ke Kulkas Nanti Kalau Mau Sarapan Atau Mau Makan Siang Tinggal Digoreng Nah Ini Nggak Lupa Ini Aku Kasih Sedikit Balurannya Atau Telurnya Supaya Nanti Ada Kayak Remahan Remahan Telurnya Gitu Yang Garing Garing Itu Anak Anak Aku Suka Banget Nah Seperti Ini Kalau Udah Mateng Satu Bagian Kemudian Ini Aku Balik Satu Persatu Seperti Ini Dan Ini Dijamin Nggak Akan Hancur Karena Tadi Di Dalam Adonan Perkedelnya Itu Udah Ada Telurnya Ya Bun Nah Ini Aku Tunggu Ya Sampai Mateng Sampai Kecoklatan Di Kedua Sisinya Nah Seperti Ini Kalau Udah Kecoklatan Udah Golden Brown Udah Cakep Ini Aku Angkat Dan Aku Tiriskan Ini Siap Untuk Disajikan Nah Ini Perkedel Kentang Kornet Udah Mateng Udah Aku Sajikan Di Piring Saji Ini Enak Banget Untuk Lauk Atau Untuk Pelengkap Makan Soto Ya Bun Biasanya Aku Buat Perkedel Itu Dan Praktis Bisa Ditaruh Di Kulkas Juga Dan Ini Dia Perkedel Kentang Kornet Ala Bunda Wike Selamat Dicoba Ya Bunda Bunda Oke Sekian Dulu Video Masak Dari Aku Semoga Bermanfaat Jika Bunda Bunda Suka Bisa Dilek Juga Comment Serta Buat Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Ya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sarang Nyo Sampai